Intro Ribuan warga dari berbagai kalangan terlibat secara langsung mengikuti jalannya kegiatan Millennial Road Safety Festival yang dilaksanakan oleh Polres Tanjung Balai. Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan himbawan kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan serta melengkapi surat-surat kendaraan itu diawali dengan pelepasan konvoy kendaraan dan peserta jalan santai yang dilakukan oleh Kapolres Tanjung Balai, AKPP Irfan Rifai. Tak hanya itu, kegiatan yang dilaksanakan di depan Mapolres Tanjung Balai itu juga dirangkai dengan berbagai kegiatan diantaranya pembacaan deklarasi tertib berlalu lintas, senam milenial, laki draw, dan atraksi freestyle sepeda motor. Kapolres Tanjung Balai, AKPP Irfan Rifai mengatakan bahwa kegiatan Millennial Road Safety Festival dilaksanakan secara serentak di 18 kabupaten kota di wilayah Polda, Sumatera Utara. Menurut AKPP Irfan Rifai, kegiatan itu dilaksanakan dengan sasaran generasi milenial yang posisinya sebagai pelopor tertib berlalu lintas. Kita melaksanakan kegiatan Millennial Road Safety Festival 2019 yang mana kegiatan ini dilakukan serentak di Polda, Sumut. Itu ada 18 kabupaten. Jadi beberapa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini seperti yang kita lakukan tadi pagi itu ada konvoy komunitas-komunitas motor yang kedua jalan sehat, kemudian tadi begitu nyampe tadi kita ada penandatanganan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan senam milenial ya, senam milenial kemudian terus kita lakukan dengan pembacaan deklarasi ya, secara pembacaan deklarasi secara serentak tadi masing-masing perwakilan komunitas baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, baik instansi yang hadir tadi bersama-sama dipanggil ke depan membacakan deklarasi kemudian kegiatan lainnya nanti yang akan kita laksanakan pada hari ini juga nanti ada safety riding, kemudian juga ada freestyle motor terus juga ada hiburan dan kebagian WordPress dan hari ini kita dihadiri oleh artis Ibu Kota Jakarta dari baik itu Mas Goni Kusuma yang ada di belakang kita kemudian dari artis Dedi KDI, kemudian Tujuan yang sendiri? Baik untuk tujuan kegiatan ini disamping itu untuk generasi segmen kita adalah generasi milenial yang mana generasi milenial itu untuk sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas di satu sisi generasi milenial juga mendukung peran Polri dalam pengaturan kamsel tipca lantar, kemudian Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata Salam Tribrata